Komitmen Indonesia dalam pemberatasan korupsi kembali jadi concern. Kali ini lewat hasil indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia. Hasil ini seakan menunjukkan rapor Indonesia di tahun 2020 yang bisa dikatakan kurang memuaskan. Apakah komitmen pemberatasan korupsi masih menjadi prioritas pemerintah, pembuat undang-undang, dan juga pihak terkait lainnya? Kita akan gali lebih dalam atau lebih lanjut dalam dialog malam hari ini bersama dua narasumber saya, tiga narasumber saya lebih tepatnya. Ada Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia. Selamat malam Pak Arsul. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Arsul ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian ada narasumber saya, kita beralih ke narasumber kedua saya. Manager Riset Transparency International Indonesia atau TII, Wawan Suyadmiko. Selamat malam Mas Wawan. Ya, selamat malam Pak Arsul. Sehat juga ya Mas Wawan ya? Alhamdulillah sehat juga. Dan terakhir, bergabung bersama kami malam hari ini, Wakil Ketua KPK Republik Indonesia, Pak Nurul Gufron. Selamat malam Pak Gufron. Selamat malam Mbak dan juga Pak Sul Sani Mambut Mas Wawan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami, bersama CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Saya ke Mas Wawan terlebih dahulu Mas. Sebelum kita menanyakan apa tanggapan baik dari DPR dan juga KPK terkait dengan hasil indeks korupsi Indonesia tahun 2020 ini. Sebenarnya dari TII, metodologi penelitian yang dilakukan ini seperti apa sih? Sampling persepsi masyarakat dari mana saja? Dan bagaimana parameter hasil penelitiannya dalam menggambarkan kondisi penegakan antirasuah di Indonesia tahun 2020 yang ada di lapangan? Ya, terima kasih Mbak Pani. Jadi secara metodologi kami melakukan ukuran terhadap ketersediaan 13 sumber data dari 12 lembaga survei di dunia ini, level global yang sudah kredibel, antara seperti World Bank, The Economist, kemudian Global Insight, bahkan Political Economic Risk ada di Hong Kong. Kami mengumpulkan sumber data dari berbagai negara, terkumpul 180 negara. Nah, sehingga kemudian kami melakukan remissurement atau pengukuran ulang dari indeks-indeks yang ada. Jadi, pada intinya adalah corruption perception index ini merupakan komposit dari indikator-indikator. Di Indonesia, sedia sembilan indikator. Nah, sembilan indikator inilah yang kemudian kami kumpulkan, kami ekstraksi sedemikian rupa, dan kemudian kita analisis dan ketemulah setor dan peringkat. Sebenarnya yang paling menggambarkan kondisi pencegahan dan tentasan korupsi yang ada di Indonesia ini, paling banyak darah soal di sembilan indikator tersebut, Mbak Fani. Oke. Mas Owan, sekaligus kita ingin jabarkan lebih lanjut ya, sebenarnya seperti apa sih peringkat Indonesia sesuai dengan hasil indeks korupsi yang ditampilkan dalam layar? Mungkin bisa kita tampilkan dalam layar, teman-teman. Terkait dengan peringkat Indonesia dalam indeks korupsi tahun 2020 ini, kalau misalnya kita baca dari hasilnya, skornya 37, peringkat 102, ini sama dengan negara Gambia, yang hitungannya sebenarnya negara Gambia juga merupakan salah satu negara yang bermasalah ya, dalam penegakan korupsi atau penegakan hukum dalam pemberantasan korupsinya. Seperti apa Mas Owan melihatnya? Ya, pertama yang mungkin perlu kami sarankan adalah melihat peringkatnya, karena peringkat ini agregasi dan kemungkinan dia akan, apa namanya, dinamis berubah-ubah? Dengan jumlah negaranya, artinya bahwa peringkat kurang menggambarkan kondisi sebenarnya, tetapi skor lah yang sebenarnya kami sarankan. Jadi ketika kita melihat skor CPI kita di angka 37, oleh sebab itu kita bisa membedahnya, angka 37 itu merupakan akumulasi dan agregasi dari berbagai indikator yang ada, sehingga skor 37 itulah yang penting untuk kita analisis. Gitu Mbak Fani. Oke, hasil analisisnya adalah melihat dari persepsi masyarakat ya, begitu Mas Owan. Tapi itu mungkin akan kita tanyakan kepada Pak Gufron. Pak Gufron, dari KPK sendiri tanggapannya seperti apa terhadap indeks dan juga skor 37, turun 3 poin dari tahun sebelumnya. Apa saja yang menurut analisa Pak Gufron menyebabkan hal-hal ini? Sebagai mana disampaikan Mas Owan, sebenarnya CPI atau Corruption Perception Index itu ada 9 indikator. Kalau diklasterkan dalam 3 kelompok besar, sebenarnya ada 3 hal yang ditinjau ya. Pertama, bicara iklim usaha, kemudahan berusaha. Kedua, bicara tentang aspek korupsi dalam pedagakan hukum. Dan yang ketiga, dalam aspek politik dan demokrasi. Yang turun dari 3 kelompok besar tersebut itu pada aspek iklim berusaha, kemudahan berusaha, dan tentang politik dan demokrasi. Sementara dari aspek penegakan hukum sebenarnya relatif naik ya. Walaupun naiknya tetapi karena di 2 sektor tadi turun, sehingga mengakibatkan nilainya menjadi turun dari 40 menjadi 37. Bagaimanapun bagi KPK, CPI atau persepsi publik terhadap angka korupsi di Indonesia adalah cerminan bahwa indeks korupsi persepsi di Indonesia itu masih perlu perjuangan berat. Karena memang yang diukur adalah persepsi. Persepsi adalah pengalaman, pemahaman dan pengalaman dari baik dari masyarakat maupun pakar dan juga para pelaku usahawan baik lokal maupun internasional yang mau masuk ke Indonesia. Itu adalah impact dari adanya korupsi. Oleh karena itu, KPK mengapresiasi dan menerima ini semua sebagai sebuah cerminan bahwa kerja-kerja KPK mulai dari penindakan, kemudian pencegahan sampai edukasi kampanye dan sosialisasi itu masih perlu ditingkatkan. Namun juga perlu dipahami bahwa sekali lagi, CPI ini bukan skornya untuk kerja-kerja KPK tapi sesungguhnya skor bagi indeks korupsinya masyarakat Indonesia. Jadi sesungguhnya ini adalah wajah Indonesia dalam perspektif korupsi. Karena itu KPK perlu dan kemudian mengundang semua pihak bahwa korupsi ini tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa hanya KPK, tidak bisa hanya polisi, tidak bisa hanya jaksa. Karena yang diukur adalah impact dari adanya korupsi itu, yaitu pelayanan publik, hak sosial politik baik dalam kerangka berusaha maupun dalam sistem politik maupun penyelenggaraan pemerintahan. Itu yang utama yang dirasa turun. Sementara dalam sektor penegakan hukum, relatif naik. Walaupun naiknya tetap juga masih di level yang masih sangat minim. Sekali lagi, ini adalah wajah persepsi masyarakat terhadap korupsi di Indonesia. Dan ini semua adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya KPK, tetapi semua elemen. Bukan hanya negara, tapi juga masyarakat. Oke, Pak Gufron menyatakan bahwa ini bukan tanggung jawab satu-satunya bagi KPK ya, hasil indeks korupsi ini. Pak Arsul melihatnya seperti apa dari Komisi 3 DPR? Mengingat mantan jubir KPK, Febri Diansyah, juga menyatakan salah satu faktor penyebab turunnya indeks korupsi Indonesia ini juga salah satunya adalah revisi yang dialamatkan pada undang-undang KPK. Ini juga merupakan tupok dari Komisi 3 DPR Republik Indonesia. Tapi jawaban Pak Arsul tahan terlebih dahulu, CNN Indonesia Newscast akan kembali dengan jawaban Bapak, tetaplah bersama kami. Anda masih menyatakan CNN Indonesia Newscast, kita kembali ke dialog terkait dengan rapor merah indeks prestasi atau indeks korupsi Indonesia di tahun 2020. Saya kembali ke Pak Arsul ya, tadi terkait dengan pertanyaan sebelumnya, Bapak masih ingat pertanyaan saya ya terkait dengan tadi cuitan Mas Febri, mantan jubir KPK yang mengatakan bahwa salah satu faktor menurunnya prestasi Indonesia dalam peratusan korupsi adalah revisi undang-undang KPK. Tanggapan Bapak gimana? Ya kalau Febri dan teman-teman IJB cuitannya seperti itu bukan hal yang luar biasa, itu hal yang biasa saja kalau buat kami gitu ya. Yang luar biasa kalau dia nggak mencuit yang seperti itu, itu ya. Artinya mencuit misalnya yang seperti katakanlah yang disampaikan oleh Mas Wawan tadi ya. Kita melihat ini tidak semata-mata dari aspek misalnya regulasi. Memang ada rule of law di sana yang menyangkut regulasi dan penegakan hukum ya. Tetapi itu kan bukan satu-satunya ya, ada juga masalah-masalah yang lain. Kalau kita bicarakan sisi kemudahan bisnis dan investasi, itu kan tidak terkait dengan apakah isinya ya, apa itu undang-undang KPK, revisi undang-undang KPK itu menyebabkan susahnya sekarang berinvestasi atau berbisnis di Indonesia. Jadi ini harus kita melihat, jangan misleading lah, jangan misleading ya. Saya kira kita ini terbiasa dengan memberikan misleading information. Mari kita bedah ya, kita memang harus perhatikan ketika persepsi korupsi itu turun. Karena ini menyangkut persepsi orang, masyarakat, termasuk kalangan internasional tentang negara kita. Tetapi jangan kemudian di dalam negeri ada elemen masyarakat yang menafsirkannya sendiri. Di luar dari basis data, basis elemen yang dipergunakan oleh TII untuk sampai kepada angka itu. Itu yang saya katakan. Kalau kita bicara misalnya politik dan demokrasi, itu macam-macam. Tidak semata terkait dengan revisi undang-undang KPK, tidak terpahit juga dengan KUHP dan segala macam. Komplek itu. Tetapi bahwa penegakan hukum, rule of law, kalau Mas Kufron dan kawan-kawan itu katakanlah kinerjanya menurut, itu juga akan termasuk iya. Tapi itu bukan satu-satunya. Pak Arsul, tapi kalau misalnya kita baca nih, kasus-kasus yang terjadi tahun 2020 ini katakanlah kasus-kasus yang menyangkut kepada orang-orang yang memiliki kebijakan. Mungkin bisa teman-teman tampilkan nih kasus-kasus besar yang masih dalam penanganan KPK pada saat ini. Seperti mungkin yang kalau misalnya kita bisa jabarkan terkait dengan kasus yang menyangkut Bupati atau daerah Bupati Banggai Laut, daerah Banggai Laut. Kemudian juga kita tahu dua kasus besar di tahun 2020 itu menyangkut dua menteri, dua pembantu dari Presiden Joko Widodo. Mensos, Julia Ribatubara, dan juga Menteri KKP, Edi Prabowo. Pak Arsul melihatnya seperti apa ini? Kan begini, ini nanti mungkin Mas Wawan bisa menjelaskan ya. Itu kan kasus seperti itu bagian dari Rule of Law Index gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Itu justru naik dari 21 menjadi 23 poinnya. Jadi mestinya ini kita fair juga ya. Memang Mas Hubron dan teman-teman di KPK harus kita kritisi, harus kita kawal. Tapi kalau dikatakan bahwa kemudian kerja beliau-beliau itu melempem, enggak juga. Karena ini Indeks Rule of Lawnya ini malah naik. Yang naik kan ini, yang turun tajam kan tentang risiko investasi. Kompetitiveness, ya kemudian apa, sekiranya ini global inside country race, ya country race juga turun. Jadi mari sekali lagi saya mengajak dengan kayak si buta dari Gua Hantu itu loh. Menyegapi turunnya, ya turunnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia ini. Oke, si buta dari Gua Hantu maksudnya gimana analoginya Pak Arslo mungkin bisa dijelaskan? Oh iya, ini kayak orang masuk ke dunia persilatan, ke ruang publik, kemudian main menyalahkan KPK, main menyalahkan DPR, iya. Bahwa DPR dan KPK harus dikritisi terus, iya. Tapi jangan lagunya, lagu itu terus. Lagunya bolak-balik, misalnya pimpinan KPK bermasalah, revisi undang-undang KPK, itu lagu kok enggak ganti-ganti gitu. Oke, ini mungkin juga bisa dijelaskan di alaborasi lebih lanjut oleh Mas Wawan. Ini kalau misalnya dari hasil TI-nya sendiri tadi katanya untuk nilai dari penegakan hukumnya meningkat. Tapi empat nilai lainnya menurun, ya termasuk investasi dan juga sektor ekonomi serta perizinan atau usahanya juga stagnan. Bisa di alaborasi lebih lanjut, Mas. Ini kan merupakan salah satu, katakanlah, mata rantai yang berkelindan, ya. Ketika korupsi atau persepsi korupsinya menurun, investor jadi tidak mau melakukan investasi di Indonesia. Dan sebaliknya, jadi seperti apa ya, katakanlah lingkaran setan gitu Mas Wawan. Ya, pertama saya mau ini juga menanggapi Bang Arsul tadi soal konteksual. Memang, para metodologi penelitian ini dilakukan satu tahun terakhir sampai dengan Oktober 2020. Jadi, sesuai Pak Mahfud juga kemarin dalam dikati kami menyampaikan, ada kemungkinan juga nanti kalau di 2021 kami mengukur, karena kan peristiwa besar dua menteri yang tertangkap itu kan pada mediu November. Ya, sehingga ini tidak tercapser atau tidak tertangkap dalam CPIRI ini. Makanya, kalau kita bicara soal possibility, ada kemungkinan ketika penangkapan atau kasus PT 2 Menteri itu malah bisa mendongkrak CPI kita naik. Ya, itu boleh-boleh, sah-sah saja untuk mengasumsikan seperti itu. Harapannya begitu ya. Yang kedua, terkait dengan kasus per kasus. Lagi-lagi, survei ini juga mempunyai keterbatasan, ya. Bukan hanya sekedar survei yang menjawab semua permasalahan, tidak palugada, gitu ya. Artinya apa keterbatasannya? Bahwa kita survei ini tidak bicara case by case. Bahwa kasus OTT yang tadi diteritakan di Banggai Laut, bahkan di beberapa kepala daerah, itu hanya semacam simptom atau gambaran. Tetapi satu hal, kalau kita bicara soal, apa namanya, persepsi lagi, lagi-lagi persepsi, yang kita anggap bahwa semakin banyak sumber data, itu akan, setiap situ akan mendekati fakta itu sendiri. Meskipun tidak bisa dibilang itu fakta, kalau tadi misalnya Bang Arsul juga mengatakan. Memang ini persepsi. Yang ketiga, tadi Pak Gufron menjelaskan sudah sangat detail sekali, dan terima kasih. Ada tiga sektor besar memang yang menjadi kluster penelitian di CPI ini. Sebagai satu contoh, misalnya penurunan terbesar yang dikontribusikan oleh tadi Pak Arsul bilang, Global Insight, dan juga Political Reservice, ini dipicu oleh relasi korupsi yang masih lazim juga dilakukan oleh pebisnis atau pelaku usaha kepada pemberi layanan publik untuk mempermudah proses berusaha. Jadi, dan ini lagi-lagi tidak harus dibuktikan dengan ada kasusnya atau tidak ini. Tetapi, berdasarkan alaman, pengetahuan, dan ekspektasi dari pelaku bisnis, mereka masih menemukan kok di daerah-daerah misalnya, atau di beberapa proses perizinan itu masih dimintain. Atau masih melakukan swab dan gratifikasi. Terus yang kedua, pada sisi demokrasi misalnya. Penurunan dua poin yang dikontribusikan dalam Verities of Democracy, ini juga masih menandakan bahwa korupsi politik itu masih terjadi. Bahkan secara mendalam dalam sistem politik di Indonesia. Hal ini tentunya, kita tidak hanya bicara soal kasus banjir laut misalnya, tetapi kita bisa tanyakan ke Pak Gufron yang hasil penelitian lead banknya menyatakan bahwa 80% lebih kepala daerah itu support, didukung oleh ada-ada cukongnya atau ada bohir di belakangnya. Ini kan namanya sebenarnya korupsi politik gitu ya. Walaupun casenya bisa kita konfirmasi melalui misalnya tindakan yang ada di KPK. Tetapi sebelum terjadi penindakan, data lead bank itu juga bisa menjadi penanda gitu ya. Nah, yang terakhir memang kita apresiasi terhadap kenaikan dua poin dalam World Justice Project, Rule of Law Index, ini perlu dilihat sebagai sebuah upaya daya ungkit atau dongkrak gitu ya, dalam upaya penegakan supremasi hukum yang ada. Kalau kita mau ngambil casenya misalnya, tertangkapnya Jaksa Pinangki misalnya, atau upaya bersih-bersih yang dilakukan oleh kepolisian dengan cara menangkap seorang jenderal bintang dua, ini kan juga menjadi salah satu pertanda. Dan itu kan terkonfirmasi di World Justice Project, Rule of Law Index-nya naik gitu ya. Jadi, saya berharap dalam hal membaca CPI ini juga dilakukan secara komprehensif. Oke, banyak yang turun dari indikator-indikatornya, bahkan ada yang 12 poin, tapi juga ada yang naik. Nah, yang turun inilah yang penting untuk kita bengkrak lagi, artinya ketika bicara soal tadi Global Insight, PRS, ekonomi korun kita yang stagnan, itu artinya kita harus bisa menutup gap, menutup telah, relasi korupsi, yang tadinya lazim dilakukan oleh pelaku usaha, karena pemberi layanan publik. Nah, di sisi lain, otoritas anti korupsi, itu bisa dari KPK-nya, inspektoratnya, unit pengendali gratifikasinya, itu juga bisa bekerja lebih keras lagi dan lebih mandiri ketika ditemukan kasus yang, atau ditemukan insiden begitu ya, yang berrelasi antara pebisnis dan pemberi layanan ini, swap gratifikasi, atau spesial payment, atau pembayaran khusus untuk mempermudah berusaha. Kira-kira itu Mbak Fani. Oke, Mas Wawan. Juga, untuk KPK sendiri, mengingat bahwa, katakanlah, indeks ini kan dilakukan, atau penelitian ini kan dilakukan pada saat masa sulit ya, seperti pandemi COVID-19. Dari KPK sendiri merasakan, apakah pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan turunnya indeks prestasi, atau indeks persepsi ekonomi, atau persepsi korupsi sendiri, Pak Gufron? Mungkin salah satu aspeknya adalah itu, karena apa? Karena kemudian kerja-kerja mulai dari pendidikan dan sosialisasi kampanye kepada masyarakat untuk anti korupsi dan juga pencegahan, tentu banyak keterbatasan. Tetapi memang, kami juga terserang tidak akan kemudian menjustifikasi dan menyalahkan COVID-19. Tentu, semua negara memiliki dampak yang sama. Sekali lagi, bagi KPK, bahwa wajah buruk itu tidak kemudian kita memecah cermin. Tidak. Sekali lagi, ini adalah cerminan bagi KPK untuk kemudian perlu bekerja lebih lagi. Termasuk juga peningkatan indeks persepsi anti korupsi dalam sektor penegakan hukum, itu bukan karena wajah dan kebersihan hanya KPK saja. Karena wajah hukum itu di persepsi publik tidak hanya kemudian ditopang dari KPK saja. Termasuk di dalamnya tentu mulai dari kepolisian, kejaksaan, mahkamah agung. Itu semua adalah kerja-kerja para pendegak hukum. Nah, itu yang... Jadi sekali lagi, indeks persepsi publik terhadap anti korupsi ini adalah wajah hukum Indonesia. Bukan wajah KPK. Tetapi di dalamnya salah satu komponennya adalah KPK. Itu yang kami sepakasi. Tetapi untuk kerja-kerja yang lain, di sektor layanan publik, di selektor bisnis, iklim usaha, di sektor politik, di sektor demokrasi, itu semua adalah unit-unit dari unit-unit struktur Indonesia yang juga kemudian harus bersama-sama. Sekali lagi, bagi KPK, ini sekali lagi cerminan bahwa kita harus kemudian bekerja bersama-sama. Bukan kemudian mengklaim ini hasil KPK ataupun kelemahan KPK. Tetapi ini adalah kerja dan wajah kita semua bangsa Indonesia. Termasuk misalnya, katakanlah untuk mengembalikan persepsi publik ke arah yang lebih positif dengan meminta transparansi penegakan hukum, transparansi penyelesaian kasus dari KPK sendiri, ada jaminan, Pak Gufron? Ya, termasuk salah satunya itu. Salah satu wajah penegakan hukum di Indonesia adalah salah satunya adalah di KPK. KPK juga perlu kemudian menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Karena itu akan menyumbang dari sisi aspek persepsi publik terhadap penegakan hukum tidak penyelesaian korupsi minimal dari sektor di KPK. Oke, Pak Arsul sendiri nih, Pak Arsul juga sebagai Komisi 3DPR melihat semuanya dari sisi legislatif. Dan kalau misalnya kita mengingat narasi pemberantasan korupsi ini kan juga menjadi salah satu narasi yang katakanlah menjadi prioritas dari pemerintah ya. Bahwa pemerintah ini memprioritaskan penegakan hukum pemberantasan korupsi. Tapi hasil indeks 2020-nya menunjukkan sesuatu yang bisa dikatakan kontradiktif. Tanggapan Pak Arsul sendiri bagaimana? Ya, Mbak Fani. Jadi kan kalau kita dikotomikan ya, yang namanya pemberantasan korupsi itu kan dibedakan atas penindakan dan pencegahan. Nah, saya melihat dari apa yang tadi dijelaskan oleh Mas Wawan ya, justru di sini ya berarti untuk bisa naik kembali, sektor pencegahan ini harus dikuatkan tanpa mengendorkan sektor penindakannya ya. Nah, memang sektor pencegahan itu berada di ekstra penindakan juga. Tetapi KPK juga menjalankan sektor pencegahan. Bahkan menurut PT Serana itu, itu menjadi koordinator dari strategi nasional dalam pencegahan korupsi. Pak Arsul, tampaknya ada sedikit gangguan pada sambungan sinyal. Kita akan kembali ke Pak Arsul lagi untuk meneruskan kembali tanggapan dari Pak Arsul terkait dengan bagaimana narasi pemerintah, terkait komitmen pemerintah dalam memberatasi korupsi dalam Sian Indonesia Newscast yang akan segera kembali. Sesaat lagi. Sesaat lagi. Kerjanya dibedakan dua, yaitu penindakan dan pencegahan. Nah, tentu kita berharap bahwa penindakannya nggak boleh kendor, tetapi pencegahan-pencegahan korupsinya, terutama yang terkait dengan sektor bisnis, investasi, dan kemudahan perusahaan lainnya, itu ditingkatkan. Karena angka dari Mas Wawan itu dibentuk dari persepsi antara lain para pelaku bisnis, para investor. Nah, kalau kemudian pencegahannya yang ditingkatkan, itu sekali lagi saya yakin itu punya keyakinan akan meningkat. Bukan hanya katakanlah penindakan kasus-kasus besar saja. Karena kalau hanya kita mengandalkan penindakan saja, tapi birokrasi kita tetap belum beres, retip masih tetap ada, bahkan pemerasan untuk bisa berusaha dan investasi. Ya, tidak bisa kita berharap akan kembali naik. Nah, itulah makanya saya tadi katakan, jangan gampang-gampang kemudian menyalahkan sektor penindakan, sektor undang-undang termasuk soal revisi undang-undang KPK itu. Karena ini ada tiga sektor besar yang dilihat oleh Mas Wawan dan kawan-kawan di TI ini, paling tidak. Baik Pak Arsul. Saya ke Pak Nurul Gufron, Pak Gufron, kalau tadi dari pertanyaan Pak Arsul ini pencegahan harusnya lebih diketatkan lagi, jangan kendor, kemudian juga dari hasil indeks KPK atau hasil indeks TI maksud saya, ini juga menjadi fokus bagi KPK ke depannya gitu dalam memperlakukan fokus penegakan, kemudian juga tadi pencegahan ya. Kalau misalnya kita bicara bahwa KPK sama pemerintah kan akan melakukan kerjasama adalah bentuk stranas KPK. Apakah ini juga menjadi salah satu, katakanlah programnya? Ya, KPK sekali lagi komit untuk melakukan pemberantasan dalam dua strategi besar yang utama, yaitu penindakan dan pencegahan. Pencegahan itu dalam model apa saja, pertama sistemnya dibenahi supaya tidak ada korup, supaya kemudian berkepastian, supaya kemudian jelas syarat dan ketentuannya, dan juga kemudian dari sisi personal yaitu integritasnya. Itu dari sisi pencegahan, integritas pelaku penyelegaran negara, dan juga sistemnya supaya tidak goyang berkepastian. Itu yang pencegahan. Dari sisi penindakan, kami akan melakukan, tetap melakukan penindakan secara normatif, sebagaimana peraturan undang-undangan, harapannya apa, supaya pelakunya tentu kemudian jerah, dan orang lain juga takut untuk melakukan hal yang sama. Ini semua tidak akan kami pisah-pisahkan. Semuanya tiga model ini akan dilakukan secara komprensif. Bagi publik, jadi kerja-kerja KPK itu sebenarnya bagi publik, bukan harapan pada tertangkapnya orang, bukan, bukan pada recovery asetnya. Di publik sebenarnya, kemudian efek dari penegakan hukum, pemberatasan maupun pencegahan ini, apakah kemudian sistem berusaha, kemudian menjadi tidak ada suap di dalamnya, kemudian sektor politik, kemudian tidak ada mahar-mahar politik yang mengakibatkan ketika duduk, kemudian diperjual belikan wawenangnya. Itu yang terus terang, mari kita sadari bersama-sama, apa yang dilakukan KPK sebenarnya hanyalah kebanyakan di penindakan ini di sektor hilir saja. Tetapi pencegahan dari sisi hulu. Dan ini sekali lagi, bukan hanya dan tidak bisa digantungkan hanya pada KPK sendiri, tapi pada semua unit. Karena sesungguhnya korupsi adalah pada penyelenggaraan pemerintahan. Kalau penyelenggaraan pemerintahannya itu kemudian melayani secara adil, transparan, aksesibilitas terhadap kepentingan publik itu sama rata, maka pada saat itu sebenarnya tidak ada korupsi. Nah itu semua, lebih banyak ada di sektor penyelenggaraan pemerintahan negara. Itu yang kami mengundang semuanya. Dan itu semua bukan hanya KPK, bukan hanya negara, tapi juga masyarakat perlu kemudian secara aktif. Tidak boleh kemudian masyarakat, misalnya pada sektor politik ya, mengatakan, mencacimaki politik kita yang full cost, banyak bohir katanya Mas Lawan. Tapi pada saat pemilu, pilkada, masyarakat tetap memilih berdasarkan siapa yang memberi. Ini juga tidak bisa kemudian kita hanya menyalahkan pada negara, kepada parpol, kepada penegak hukum, tapi masyarakat kita semua juga kemudian dewasa memilih para legislatif, maupun kepala daerah, maupun pemerintahan, itu berdasarkan hati nurani dan akal sehatnya, bukan pada uang. Dengan itu baru kita akan sehat demokrasi kita. Berarti salah satu kucingnya juga ada di pemerintah kan, terutama ya Pak Gufron. Kita juga sebenarnya sudah menghubungi pihak pemerintah dari KSP, tapi sampai dengan saat ini kami belum mendapatkan jawaban terkait dengan seperti apa tanggapan mereka terkait dengan indeks persepsi korupsi ini. Kalau begitu saya ke Pak Arsul lagi, Pak Arsul kalau misalnya dari legislatif sendiri, dari DPR, ini bentuk evaluasinya seperti apa? Dan tentunya kita punya target dong, bahwa tahun 2021 indeks ini akan meningkat skornya. Ya tentu ini saya bocorkan sama Pak Gufron ya, minggu depan kayaknya Komisi 3 akan rapat, dengar pendapat dengan KPK. Tentu kita akan angkat ini soal menurunnya indeks persepsi korupsi ini dan bagaimana KPK itu akan merespon. Memang bukan hanya KPK yang harus merespon, DPR-nya sendiri juga harus merespon. Jangan juga nanti bikin undang-undang yang aneh-aneh juga. Nah kemudian juga saya kira pemerintah yang paling perlu, Pak Mahfud lah ini ya sebagai menko pelukam, yang juga harus menyiapkan juga respon yang komprehensif untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi kita ini. Oke, kalau terakhir dari Mas Wawan sendiri dari Transparency International Indonesia melihatnya, kira-kira apa sih yang bisa jadi prioritas bagi pemerintah, kemudian juga aparat pendekat hukum seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, serta tentunya pemilih kebijakan untuk membuat wewenang dari legislatif, dari DPR sendiri, supaya bisa sama-sama memperbaiki skor kita di tahun 2021 dan juga ke depannya. Ya, kalau berangkat dari tiga kelas terbesar tadi, kemudian berusaha, terus kemudian penegakan hukum dan juga integritas politik, tentunya kami merekomendasikan kepada Presiden dengan kegenap jajaran pemerintahnya, termasuk aparat penegak hukumnya seperti kepolisian dan kejaksaan, termasuk lembaga pengawas internal semacam BPKP, Inspektorat, dan Inspektorat Denderal Dikemendagri, Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai trigger mekanism, DPR dan parpol, begitu ya. Kita berharap ada empat hal. Yang pertama adalah kami mendorong bahwa Presiden, KPK, DPR, kepolisian, dan semuanya saja itu mempunyai komitmen, bahkan masyarakat juga harus mempunyai komitmen untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga pengawas, terutama otoritas anti korupsi, dan lembaga pengawas harus memiliki sumber daya, baik itu anggaran, kapasitas, kemampuan, dan kemandirian yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Karena kita ketahui bersama, hari ini masih COVID masih melanda, ke depan ada proses vaksinasi, sehingga ketika para lembaga pengawas ini mandiri, sumber dayanya cukup, ini bisa memastikan bahwa alokasi sumber daya penanganan, pandemi tidak dikorupsi dan tepat sasaran. Yang kedua, kami juga mendorong misalnya pemerintah dalam hal ini, CQ, KPP misalnya, memastikan transparansi proses-proses pengadaan, proses pengadaan yang selama ini datanya belum terintegrasi, dan kemudian menimbulkan mismanagement, bahkan kasus Bansos ini menjadi gambaran kita bersama, ada korupsinya, sehingga memastikan transparansi dan keterbukaan pengadaan ini menjadi satu hal yang penting juga untuk kita rekomendasikan, sehingga keterbukaan pengadaan, bahkan hingga open contracting atau keterbukaan kontrak juga harus dilakukan, agar bisa menghindari penyalahginaan mewenang, identifikasi konflik kepentingan di dalamnya, dan memastikan penetapan harga yang adil dan transparan tadi. Yang ketiga tentunya, ini alamat khusus juga buat teman-teman di DPR, Pak Arsul dan kawan-kawan, tentang bagaimana merawat demokrasi, dan mempromosikan partisipasi warga pada ruang publik, seperti kita ketahui bersama, DPR sampai dengan DPRD mempunyai mekanisme reses, yang hari ini mungkin terhalang terhadap adanya COVID, sehingga banyak yang nggak bisa untuk mendengarkan langsung dari masyarakat, hanya juga mungkin lewat webinar. Tapi bagaimanapun juga, tes reses mendengarkan aspirasi warga ini penting untuk terus dilaksanakan, sehingga tadi Pak Gufron juga mengalamatkan, melibatkan kelompok masyarakat sipil dan media untuk pada akses pembuatan kebijakan, itu harus dijamin penuh oleh pemerintah dan DPR, agar kebijakan yang dihasilkan nantinya akuntabel, kalau Pak Arsul tadi bilang tidak lagi salah-salahan, karena ada akuntabilitas. Terus yang terakhir, tentunya kami juga berharap pada pemerintah, dan segenap jajarannya, adalah mempublikasikan, menjamin akses data yang relevan. Seperti kita ketahui bahwa hak mendapatkan informasi, ini merupakan hak asasi yang juga sudah diatur dalam undang-undang, sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi, kejelasan data, ini perlu dijamin sebagai sebuah hak asasi, sehingga data yang diperoleh pun juga tidak silang senjata, tetapi data juga bisa dipergunakan sedemikian rupa untuk menjadi alat analisif, alat analisnya menjadi masukan, supaya kita bisa sama-sama, kembali lagi kepada prinsip gotong royong, untuk memperbaiki Indonesia dalam memberantas korupsi, bahkan dalam situasi pandemi ini. Mbak Fani, terima kasih. Baik, kita kembali ke pasal 4 Pancasila ya, gotong royong, mufakat semuanya kerjasama seperti itu. Termasuk tadi Pak Arsul mungkin ya, kalau misalnya tadi katanya Mas Wawan, mengajak media juga nih, menjadi salah satu mitra dalam sama-sama memberantas korupsi. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, Mas Wawan, Pak Arsul, dan juga Pak Gufron, terima kasih atas waktunya bergabung bersama dialog dalam CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini, tapi jangan berajak lagi, karena CNN Indonesia Newscast masih akan segera kembali sesaat lagi.